Cinta kasih kita akan tetap abadi. Mulai saat ini, putuskan hubunganmu dengan Baskoro anakku. Putra Dilma Spuro Atmojo tidak pantas mengandang perempuan tukang ngamen semacam kau. Tujuanmu menggait anakku hanya untuk merampas kekayaanku, kan? Kalau kau sudah menjadi istrinya, nah tinggal kau kuasai dia. Nah, kekayaan ayah Baskoro akan berpindah ke tangan kita. Film Bisikan Setan merupakan salah satu film drama tanah air, karya sutradara Bezitka Daryono yang tayang pada tahun 1985. Film ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang penyanyi bernama Vina, diperankan oleh aktris Lia Waroka. Vina memiliki seorang kekasih bernama Baskoro, yang diperankan oleh aktor Bagusantoso. Namun kisah asmara antara Vina dan Baskoro ini, tidak direstui oleh ayah Baskoro yang bernama Raden Mas Purwo Atmojo, yang seorang keturunan bangsawan Jawa, yang diperankan oleh aktor Amoroso Katamsi. Mulai saat ini, putuskan hubunganmu dengan Baskoro anakku. Putra Raden Mas Purwo Atmojo, tidak pantas mengandang perempuan tukang ngamen semacam kau. Ayah Baskoro menginginkan agar putranya menikah dengan seorang gadis dari keturunan bangsawan juga, yang bernama Rini, diperankan oleh aktris Yenny Farida. Namun Baskoro tidak menyukai sosok Rini yang sombong dan angku. Baskoro juga merasa Rini memiliki tujuan yang tidak baik dengan mendekati keluarganya. Sementara itu, Vina memiliki rekan kerja bernama Tony, yang diperankan oleh aktor Lira Osmani. Tony merupakan orang pertama yang memperkenalkan Vina ke dunia tarik suara. Tony telah lama memendam rasa cinta kepada Vina, namun Vina tidak menyukai Tony, yang selalu saja mengganggu urusan pribadinya. Suatu kali, Tony melihat Vina yang semakin dekat hubungannya dengan Baskoro. Karena rasa cemburu dan kebenciannya, Tony kemudian merencanakan niat jahat untuk mencelakai Vina. Suatu malam, saat Vina hendak pulang setelah mengisi sebuah acara, Tony bersama dengan dua anak buahnya kemudian menculik Vina, dan membawanya ke rumah Tony. Di sana, Tony melecehkan Vina sepanjang malam, bersama dengan para anak buahnya. Saat Vina tersadar dan hendak pulang, salah seorang anak buah Tony telah merusak bagian rem mobil Vina, sehingga Vina mengalami kecelakaan yang parah, yang mengakibatkan nyawanya melayang saat itu juga. Malam harinya, setelah upacara pemakaman Vina, nampak makam Vina mengeluarkan asap, dan arwah Vina terlihat bangkit dari kuburnya untuk menuntut balas. Keesokan harinya, satu persatu para anak buah Tony yang telah mencelakainya, tewas di tangan arwah Vina. Setelah menghabisi anak buah Tony, Vina kemudian berusaha menjauhkan Baskoro dari Rini, dengan beberapa kali mempermalukan Rini di depan umum. Selain itu, Vina juga membantu agar Baskoro bisa mendekati Astuti, teman kuliah Baskoro yang baik hati, diperankan oleh aktris Dina Mariana. Sementara itu, Rini bersama ibu dan sang ayah, yang diperankan oleh aktor Dodi Sukma, ternyata memilikinya jahat untuk menguasai harta milik ayah Baskoro, melalui pernikahan Rini dengan Baskoro. Namun akhirnya, ayah Baskoro memutuskan untuk tidak menikahkan putranya dengan Rini, setelah Vina kembali mempermalukan Rini, dengan membuatnya seolah-olah seperti gadis gila, di pesta ulang tahunnya sendiri. Sang ayah kemudian membebaskan Baskoro untuk mencari calon istrinya sendiri. Keesokan harinya, Baskoro langsung pergi menuju ke tempat kos Astuti. Namun sesampainya di sana, ibu kos tempat Astuti tinggal mengatakan, bahwa Astuti baru saja dijemput oleh Tony. Saat Baskoro menanyakan keberadaan Astuti di dapur rekaman, tempat biasa ia menjemput Vina dulu, sang produser mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah meminta Tony, untuk mencari penyanyi baru menggantikan Vina. Berbekal alamat yang diberikan oleh sang produser, Baskoro kemudian bergegas menuju ke tempat tinggal Tony, untuk menanyakan keberadaan Astuti. Setelah sampai di sana, Baskoro langsung terkejut, setelah melihat bagaimana Tony sedang berusaha untuk berbuat tidak senonoh kepada Astuti. Setelah berhasil mendobrak pintu rumah Tony, Baskoro langsung menyerang Tony, sehingga terjadi perkelahian hebat di antara keduanya. Ketika Tony hendak menusuk Baskoro, arwah Vina kembali muncul untuk menolong Baskoro, sekaligus menghabisi nyawa Tony. Di akhir cerita, arwah Vina ikut merasa bahagia, setelah melihat Baskoro dan Astuti selamat, dan bisa bersama kembali. Selain beberapa nama aktor dan aktris yang telah disebutkan sebelumnya, film Bisikan Setan ini juga dibintangi oleh aktris Cherry Yvonne, yang berperan sebagai ibunda Baskoro. Lalu, setelah sekitar 39 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Bisikan Setan saat ini? Selain berperan sebagai Vina di film Bisikan Setan, aktris Lia Waroka juga tercatat ikut bermain di sekitar 14 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1982 hingga 1992. Aktris yang kini sudah berusia 57 tahun ini, juga sempat membintangi beberapa film WarCop DKI, sejak tahun 1984 hingga 1985. Lia Waroka juga diketahui ikut bermain di sekitar 5 judul sinetron televisi. Selain berperan sebagai Baskoro di film Bisikan Setan, aktor Bagusantoso juga diketahui ikut bermain di sekitar 13 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1976 hingga 1990. Pria yang kini sudah berusia 57 tahun ini, sudah lama meninggalkan karirnya di dunia hiburan, dan saat ini lebih fokus kepada karirnya sebagai dokter. Selain berperan sebagai astuti di film Bisikan Setan, aktris Dina Mariana juga tercatat ikut membintangi sekitar 23 judul film layar lebar, sejak tahun 1974 hingga 2015. Selain berakting di layar lebar, Dina Mariana juga dikenal masyarakat sebagai penyanyi yang telah menghasilkan puluhan album dan single. Dina Mariana meninggal dunia pada 3 November 2024, di usianya yang ke-59 tahun. Selain berperan sebagai rini di film ini, aktris Yeni Farida juga diketahui ikut bermain di lebih dari 40 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1981 hingga 1993. Aktris yang kini sudah berusia 64 tahun ini, juga sempat berperan di beberapa judul sinetron televisi. Selain berperan sebagai Tony di film Bisikan Setan, aktor Lira Osmani juga tercatat ikut membintangi lebih dari 60 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1983 hingga 2019. Aktor yang kini sudah berusia 68 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di sekitar 18 judul sinetron televisi, sejak tahun 1996 hingga 2016. Selain berperan sebagai ayah Baskoro di film Bisikan Setan, aktor Amorosoka Tamsi juga diketahui ikut berakting di sekitar 18 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1976 hingga 2015. Amorosoka Tamsi juga tercatat sempat ikut membintangi sekitar 10 judul sinetron televisi, sejak tahun 1997 hingga 2017. Pensiunan TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir laksamana pertama ini, meninggai dunia pada 17 April 2018 di usianya yang ke-77 tahun. Selain berperan sebagai ayah Rini di film ini, aktor Dodi Sukma juga tercatat ikut bermain di sekitar 85 judul film layar lebar, sejak tahun 1961 hingga 1990. Dodi Sukma meninggal dunia pada 7 September 1994, di usianya yang ke-53 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Bunda Baskoro di film Bisikan Setan, aktris Cerifon juga diketahui ikut membintangi sekitar 35 judul film layar lebar, sejak tahun 1977 hingga 1994. sayangnya kami tidak menemukan data terkait kabar terkini dari aktris kelahiran tahun 1948 ini. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemain film Bisikan Setan yang tayang pada tahun 1985 lalu. Bila ada tambahan informasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. tetap dukung perfileman Indonesia dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya.